Intro Selamat sore Pemirsa sore hari ini kita mereview hasil dari pengerjaan kita HRV kiriman dari Pulau Sebrang dari Pulau Karam Intro Intro Mobil ini kita konsep dengan aliran SQL yang mana kedepannya kita prioritaskan untuk kompetisi jadi semua desain boxnya baik itu treatment volume box maupun penempatan speaker sangat kita perhitungkan masa-masa jadi sistem pengerjaan kita kita gak asal bikin custom box asal nempel, asal jadi semua kita pertimbangkan masa-masa mulai dari nol, dari box, instalasi sampai ke tuning kita tuning juga kita kerjakan sendiri, kita tuning sendiri kita tanpa menggunakan tuning orang luar jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja secara profesional kemudian kita ke depan kita review HRV ini kita lihat penampakannya seperti apa Cus Terima kasih telah menonton! Nah ini penampakannya pemirsa jadi kita penempatan speaker dari susunan yang paling atas itu kita tempatkan untuk tweeter fungsinya untuk high dan dibawahnya ada full range untuk mid-high nya lalu yang dibawah itu ada mid-bass dan mid-low itu susunannya seperti ini semua terkonsep tersusun dengan rapi sesuai dengan fungsionalnya subwoofer kita pakai ADS 2 biji lalu yang di pintu-pintu di pintu-pintu kita pasangkan tweeter horn dan 2 speaker 10 inch full range itu fungsinya juga untuk membantu mid-bass dan mid-low jadi pengerjaan kita sudah kita pertimbangkan masak-masak dan mobil ini karena kita ke pintu ada speaker yang di pintu kita pakai prosesor jadi untuk mengatur delay nya karena posisi speaker ini jaraknya tidak sama kita harus pakai prosesor untuk mengatur delay nya kalau tanpa pintu kita jarang menggunakan prosesor kita analog sih biasanya ya walaupun itu kompetisi kita selalu pakai analog jarang kita pakai prosesor tapi karena HR-V ini pengerjaan kita custom kita speaker nya sampai ke pintu samping-samping jadi kita pakai prosesor disini kita tambahkan juga untuk pemanis nya kita kasih lighting laser lalu yang di speaker-speaker nya itu ada lighting LED ya kita pakai RGB 7 warna pakai remote juga jadi bisa diatur dari remote sesuai keinginan model nya atau mungkin warnanya dan kita tambahkan juga untuk fogging biar tampilannya lebih manis ada varian nya ada kombinasinya terima kasih terima kasih dan untuk mereknya sendiri hampir semua pengerjaan kita itu rata-rata merek speaker maupun power itu kita selalu mix jadi kita jarang mengerjakan mobil terutama untuk mobil kompetisi ya itu jarang kita menggunakan dalam satu mobil itu pakai one brand kenapa karena kita juga punya alasan kenapa kita tidak pernah menggunakan one brand dalam satu mobil jadi alasannya seperti ini dalam satu brand tidak mungkin komponen dari atas sampai ke bawahnya semua sempurna jadi pasti ada kekurangan dan kelebihan nah dari situ kita comot dari berbagai macam brand yang ada itu kita comot dengan brand A misalkan kelebihannya dimana kita comot brand B kelebihannya dimana kita comot atau brand C kelebihannya kita dimana kita comot kita mix kita jadikan satu sehingga bisa menghasilkan kualitas audio SQL yang sempurna begitu juga dengan power power kita juga jarang pakai power-power yang mahal rata-rata kita pakai power-power yang harga eh di bawah satu jutaan lah ya cuman kita sudah upgrade sedemikian rupa jadi memang casingnya mungkin dengan brand-brand yang biasa tapi komponen dalam-dalamnya kita sudah lupa mix sedemikian rupa begitu juga dengan treatment box subwoofer nah disini nih yang sering terjadi box subwoofer kadang orang meremehkan ya mengenai volume box subwoofer tidak semudah itu untuk pengerjaan box subwoofer untuk audio SQL yang sempurna jadi kita harus tahu karakter dari subwoofer itu dia harus dengan volume berapa liter dengan panjang port portit berapa-apa cm kemudian diameternya berapa yang kita harus tahu dan kita harus mengenali speaker tersebut karakternya seperti apa semikian pemirsa review kita di air ini biar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya jangan lupa klik like dan share jika mungkin video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya terima kasih see you